Ini dia yang coba menjegal Anis Baswedan. Beberapa hari belakangan ramai kabar bahwa ada penjegalan terhadap upaya percaplesan Anis Baswedan. Terlebih ketika isu tersebut kembali disemburkan oleh Beni Kalbur Harman dari Partai Demokrat. Sebenarnya ada yang aneh dari isu tersebut. Benar, terir ada yang tidak natural. Pun seandainya benar ada penjegalan, bukankah seharusnya Anis Baswedan sendirilah yang paling pas untuk menyatakannya. Karena dialah yang mengalami dan menjadi korban. Tapi kenapa malah yang heboh adalah Partai Demokrat. Jika dilihat dari kepentingan partai, seharusnya yang paling ribut soal isu penjegalan itu adalah Partai Nasdem. Setelah dialah satu-satunya partai yang sejauh ini telah secara berbuka sudah menunjukkan dukungannya terhadap Anis Baswedan. Lah ini kok yang heboh malah Partai Demokrat yang belum secara pasti menunjukkan dukungannya. Lebih aneh lagi ketika ternyata Partai Nasdem menyanggah bahwa ada upaya penjegalan terhadap Anis Baswedan. Partai Nasdem tidak melihat upaya itu dan menganggap semuanya masih wajar. Keanehan yang lain adalah fakta bahwa Anis Baswedan bukankah nama dengan elektronik stars tertinggi berdasarkan beberapa hasil survei. Sebagai jawab pres, Anis Baswedan masih kalah dari Prabowo Subianto dan Kadang dari Kanjara Pranowo. Jadi atas agensi apa? Sehingga ada upaya untuk menjegal Anis Baswedan itu? Tapi tetap saja patut dicermati karena ada dari isu penjegalan terhadap Anis Baswedan itu menarik. Karena siapa sebenarnya yang dimaksud sebagai penjegal Anis itu? Genderungu dari mana? Tangan tak melihat siapa yang dimaksud. Kepengecutan Benika Harman dan Partai Demokratlah yang akhirnya menimbulkan berbagai pertanyaan. Pengecut karena hanya melempar isu, sementara pihak tertuduh dalam isu tersebut ternyata tidak jelas. Tidak bisa dimantaikan konfirmasinya. Sehingga menjadi samar tingkat kebenarannya dan sebatas isu liat. Tapi tetap saja menarik. Dan tidak ada salahnya bila kemudian menjuga-duga sebenarnya siapa mereka. Siapa yang akan menjegal Anis Baswedan tersebut? Yang paling masuk akal sesuai dengan makna negatif dari kata jegal. Oknum tersebut adalah dia yang sehaluannya dan sepermerahnya dengan mantan menikput itu. Nama-nama pesaing Anis yang berasal dan dengan ceruk suara di lingkaran yang sekubangan dengannya. Penjegal Anis itu adalah dia yang memperebutkan suara dan dukungan dari mereka yang selama ini terlihat berada di belakang Anis Baswedan. Bila berdasarkan anggapan di atas, Anis Baswedan adalah ancaman bagi mereka yang sejak 2019 maupun sebelumnya sudah terlebih dahulu mencoba peruntungan dalam kontestasi pemilihan kepemimpinan nasional. Kemunculan Anis tentu menjadi ancaman bagi mereka yang sebelumnya menjadi pendukungnya. Tentu tidak ada keikhlasan sedikitpun bila suara dari komunitas yang sedari jauh hari dipeliharannya hanya karena Anis kemudian berpaling begitu saja. Anda semua bisa memperkirakan siapa sebenarnya mereka itu. Terima kasih telah menonton!